Halo semuanya, berjumpa kembali dengan channel Kingdom of Game Fun kali ini kita akan bahas salah satu HP mantan HP mantan flagship maksudnya, bukan HP mantan pacar HP keluaran LG tahun 2017 yaitu LG G6 jadi ceritanya saya penasaran apakah HP keluaran 6 tahun lalu masih bisa dipakai sekarang di tahun 2023 atau tidak saya beli HP ini dengan harga Rp 1 jutaan di toko hijau akhir 2022 lalu sudah diinstal beberapa aplikasi dan saya coba pakai HP ini seolah-olah sebagai HP utama atau daily driver jadi masih mampu atau tidak untuk aktivitas saya saya yang cuma jadingan sosmedan foto dan rekam video YouTube streaming film dan bola game sesekali video selamat menikmati saat ini dan ini saya video video strong lebih lama selamat menikmati ekor dan setelah dipakai beberapa hari pada dasarnya HP ini masih sangat mampu untuk menunjang aktivitas saya selama ini untuk penggunaan pribadi sebagai daily driver masih mumpuni beberapa poin plus dari HP ini yang saya suka yang pertama bodi yang compact ukuran HP ini cuma 5,7 inci menjadikan HP ini enak banget digenggam kemudian yang kedua soal layar layar HP ini tajam HP dengan bodi kurang dari 6 inci ini punya resolusi layar 1440 x 2880px lanjut yang ketiga masih ada LED notifikasi dan always on display ini tentu memudahkan untuk melihat apakah ada notifikasi entah itu ada whatsapp masuk email atau pemberitahuan penting lainnya jadi tidak perlu untuk buka layar untuk sekedar tahu jam berapa ini atau tanggal berapa lalu yang keempat prosesor HP ini pakai chipset snapdragon 821 dengan fabrikasi 14nm ketinggalan jauh sebenarnya jika kita bandingkan dengan HP HP di tahun yang sekarang cuma untuk sekedar sosmed dan main game ringan sih ada masalah berarti enak-enak saja yang kelima yaitu soal kamera dengan setup dual camera masing-masing 13MP satu kamera utama dan satu ultrawide sudah PDAF dan 3 axis ois kamera sudah mendukung perekaman untuk resolusi 4K di 30fps dan satu lagi sudah sound stereo recording jadi suara langsung dari micnya cernih sampai jumpa ituNG selamat menikmati poin plus selanjutnya yaitu masih ada headphone jack ada NFC USB-C FM radio wireless charging dan hi-fi kuat DHC fingerprint sensor yang masih akurat kecepatannya lumayan responsif haptic feedbacknya enak ada fitur LG health sensor sensor juga semuanya masih aman masih berfungsi dengan baik beberapa poin minus yang saya temui di HP ini yaitu yang pertama mentok di Android 8 atau Android Oreo sedangkan sekarang sudah sampai di Android 13 jadi sangat-sangat ketinggalan yang kedua yaitu soal RAM dan penyimpanan internal yang kecil masih quad core jadi untuk multitasking lumayan keteteran buka tutup aplikasi masih suka reload yang ketiga yaitu single SIM saya kebetulan pemakai dual SIM jadi ini masuk ke dalam poin minus slotnya cuma 2 untuk SIM dan satu lagi untuk micro SD untuk pengguna single SIM sih sebetulnya tidak masalah paling cuma perlu nambah micro SD karena internal memorinya kecil yang keempat yaitu kapasitas baterai yang kecil HP ini cuma dibekali dengan baterai 3300 mAh dan sudah berumur 6 tahun pas saya coba tes di aplikasi IQ baterai baterai healthnya tinggal 80% jadi wajar sih kalau boros apalagi rasio layarnya yang gak bisa dikecilin jadi 1080 atau 720p kecil kesimpulannya dengan harga yang cuma 1 jutaan HP ini masih worth it banget dibandingkan dengan semuanya kelebihan-kelebihan tadi tentu saja daripada kita beli HP baru dengan budget cuma 1 jutaan dapat apa coba spek pasti serba nanggung kamera pas-pasan chipset rendah dan lain-lainnya buat saya pribadi lebih memilih pilih HP second tapi mantan flagship ketimbang HP baru tapi spek pas-pasan demikian review LG G6 ini jangan lupa like dan subscribe selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati